Pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan Setia Novanto tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Menurut Kala, proses hukum di Kejagung harus terus berlanjut terlepas apakah Setia Novanto nantinya juga harus meminta maaf kepadanya dan Presiden Joko Widodo. Yusuf Kala tidak mempersoalkan sidang MKD yang pada akhirnya tidak menghasilkan putusan apapun. Kala mengatakan bagaimanapun prosesnya hasil akhirnya tetap sama, yakni Setia Novanto tidak lagi mengakui atau memangku jabatan Ketua DPR. Sementara soal pengganti Novanto, Kala mengatakan proses harus dilakukan sesuai Undang-Undang MD3 yang berarti Partai Golkar berhak kembali mengusung Ketua DPR baru. Ya tergantung nanti kan kejaksaan masih meneliti juga. Ya tergantung perkembangan itu, hukum. Biar kita serahkan ke aparat hukum aja. Tapi dari Bapak menentu permintaan maaf nggak sih Pak? Oh tidak, oh bukan-bukan tidak, artinya hukumnya jalan. Hukumnya jalan, biar aja hukumnya jalan. Jadi dia ditatang maaf ya Pak, menentukan perbuatannya secara-cara? Dia pastilah seperti itu, kan kejaksaan. Biar hukumnya jalan.